Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Lestari, Salam Konservasi Oke sahabat biozone Di video ini kita bakal bahas mengenai bunga majemuk Atau antotaksis Atau juga dikenal dengan infloresentia Dimana untuk definisinya Yaitu adalah suatu cabang yang mendukung sejumlah bunga Yang berkumpul membentuk suatu rangkaian Yang susunannya beraneka ragam Jadi untuk definisinya Kita bisa Kembali ke definisi daun majemuk Di video sebelumnya Kalau di daun majemuk Itu satu tangkai terdiri dari beberapa lain Begitupun untuk bunga majemuk Jadi dari satu tangkai itu mendukung untuk Munculnya beberapa bunga Kemudian untuk bagian-bagian bunga majemuk Yang seperti batang atau cabang Ada ibu tangkai bunga, tangkai bunga dan juga dasar bunga Jadi ibu tangkai bunga Atau pedunculus, kemudian tangkai bunga pedicelus Dan juga dasar bunga, reseptakulum Jadi strukturnya ini sama dengan video yang Ada di video sebelumnya Yang pernah kita bahas Kemudian bagian yang bersifat seperti daun Ada daun pelindung, daun tangkai, seludang bunga Daun pembalut, kemudian kelopak tambahan Daun-daun kelopak, daun makota, daun tenda bunga Benang sari dan juga daun buah Ini juga sama sudah kita bahas di video sebelumnya Nah kemudian kalau kita lihat dari strukturnya Di sini ada bunga Kemudian ada reseptakulum atau dasar bunga Kemudian tangkai anak bunga Kemudian ada bracteola Kemudian vedunculus atau ibu tangkai bunga Kemudian bractea Kemudian juga nanti ada yang berupa seludang bunga atau sepatah Seperti pada kelapa Kemudian ada kelopak tambahan FV kalik seperti pada bunga keman sepatu Kemudian untuk bunga majemuk sendiri Ini dibedakan menjadi tiga golongan Yaitu bunga majemuk tak berbatas Jadi oleh sentia rasemos Jadi untuk tak berbatas Dan juga bunga berbatas Itu nanti untuk membedakannya Agar untuk mengingat Ini bunganya berbatas atau tidak berbatas Kalau dilihat dari katanya rasemos Res, res, res itu balap Memiliki kecepatan yang sangat tidak berbatas Sangat cepat Maka kita kaitkan dengan bunga majemuk tak berbatas Maka kalau yang tidak berbatasnya otomatis Itu yang simosa Nah contohnya ini pada mangga Atau mangifera indikal Kemudian di sini ada bunga majemuk berbatas Atau simosa Dibedakan menjadi tiga macam Itu monokasial, dikasial, dan polikasial Dan pleiokasial Nah itu contohnya Kemudian juga ada bunga majemuk campuran Atau yang florecentia mixta Kemudian bunga majemuk tak berbatas Untuk yang rasemos Ibu tangkainya ada yang bercabang Dan ada yang tidak bercabang Jadi kalau yang Tidak bercabang Bunganya itu langsung terdapat pada ibu tangkai Contoh ada tandan Jika bunga bertangkai nyata Duduk pada ibu tangkainya Contoh kembang merah Bunga duduk langsung duduk Bunga duduk pada ibu tangkai Kemudian yang kedua ada bulir Atau spika Seperti tandan Tapi bunga tidak bertangkai Bunga jarong Kemudian untai atau bunga lada Contohnya pada lada Atau juga pada sirih Kemudian tongkol atau sepadik Ini yang biasa kita lihat Pada jagung Jadi seperti bulir Tapi ibu tangkainya Ini lebih besar dan juga tebal Dan seringkali berdaging Kemudian bunga payung Atau umbela Yaitu suatu bunga Majemuk tak berbatas Dari ujung ibu tangkai Mengeluarkan cabang-cabang Sama panjang Contohnya seperti daun Kaki kuda Atau sentela Atau antanan Kemudian juga pada wortel Kemudian bunga cawan Ini terdapat pada bunga matahari Juga termasuk Di dalamnya ada bunga tabung Kemudian bunga Bongkol Ini seperti pada Putri Malu Suatu bunga majemuk Yang menyerupai bunga cawan Tapi tanpa daun-daun pembalut Dan ujung ibu tangkai Biasanya membangkak Sehingga Bunga majemuk Seluruhnya berbentuk Seperti bola Seperti pada Putri Malu Kemudian juga pada Petek Kemudian bunga periuk Ujung ibu tangkai Menebal Jadi bentuknya nanti Seperti periuk Ujung ibu tangkai Menebal Berdaging memiliki Bentuk seperti gada Sedang Untuk bunga-bunganya Terdapat meliputi Seluruh bagian Yang menebal tadi Sehingga tercapai Bentuk bulat Dan silinder Daun-daun pembalut Tidak ada Contohnya pada Kelui dan juga Pada nangka Kemudian untuk ibu tangkai Bercabang Dan cabang-cabangnya Dapat bercabang lagi Sehingga bunga Tidak terdapat pada Ibu tangkainya Yang pertama ada Malai Atau panikula Ibu tangkainya Mengadakan percabangan Secara monopodial Demikian pula Cabang-cabangnya Sehingga suatu malai Dapat disambahkan Dengan suatu Tandan Menjemuh Kemudian Malai rata Ibu tangkai Mengadakan percabangan Demikian pula Terusnya Cabangnya Tapi cabangnya Tidak punya sifat Demikian rupa Sehingga seakan-akan Semua bunga Pada bunga majemuk ini Terdapat pada Satu bidang datar Atau Agak melengkung Contohnya pada Bunga soka Kemudian Bunga payung majemuk Bunga bertingkat Atau majemuk Terdapat misalnya Pada wortel Dan juga pada Bunga adas Kemudian Bunga tongkol majemuk Yaitu bunga tongkol Yang ibu tangkainya Bercabang-cabang Dan masing-masing cabang Merupakan Bagian dengan sesunan Seperti tongkol Contohnya ini Pada kelapa Dan juga pada Falmay Atau pada Palem-paleman Kemudian Bulir majemuk Jika ibu tangkai Bunga cabang-cabang Dan masing-masing cabang Mendukung bunga-bunga Dengan susunan Seperti bulir Misalnya Bersi pada bunga jagung Ini bunga jagung jantan Dan juga pada Rumput-rumputan Kemudian bunga Bunga majemuk berbatas Atau Inflorescentiasimosa Yang pertama Ada anak Payung-garpu Atau dikasium Misalnya bunga melati Kemudian bunga tangga Atau bunga bercabang Seling Contohnya pada Tumbuhan Buntu tikus Kemudian bunga sakruk Misalnya pada Bunga kenari Kemudian bunga sabit Pada Junkaseae Kemudian bunga kipas Ini pada Iridase Kemudian bunga majemuk Campuran Atau Inflorescentiamista Yaitu suatu bunga majemuk Yang merupakan Campuran antara Sifat bunga majemuk Berbatas Dengan tidak Berbatas Misalnya pada Bunga johar Ibu tangkai Mengadakan percabangan Seperti pada suatu Malai Tetapi cabang-cabangnya Bersifat seperti Malai rata Kemudian bunga soka Seluruhnya merupakan Suatu malai rata Tapi bagian-bagiannya Merupakan nakpayung Menggarpu Kemudian bunga kenari Mempunyai susunan Seperti malai Tapi ujungnya Menyerupai Sekruk Kemudian lain-lain Tipe bunga majemuk Kebuhan semu Atau karangan semu Atau Verti Silaster Misalnya ini pada Lemujang Hortosifon Staminas Kemudian lembing Pada Junkus Dan juga Lujula Kemudian Tukal Ini pada Bohmerianivea Atau Rami Kemudian Berkas pada Jadam Atau Reodiscolor Oke Jadi itu Untuk Materi kita Mengenai Pembahasan kita Mengenai Bunga majemuk Jadi untuk Memedakan berbatas Tidak berbatas Ini kalau kita lihat Dari Posisi bunga Untuk bunga Berbatas Itu Bunga yang Paling pertama Mekar Itu berada di Bagian ujung Atau di bagian atas Nah sehingga Untuk tumbuhan Untuk bunga yang baru Itu agak Kesamping Dan juga Semakin bawah Jadi Pertumbuhannya itu Seolah dibatasi oleh Kehadiran bunga Yang letaknya di ujung Sedangkan Kalau tidak berbatas Bunga yang baru itu Muncul di atas Atau di Ujung Sehingga Semakin ujung itu Semakin baru Semakin atas Semakin baru Jadi kalau dilihat Dari samping Atau dari bawah Itu bunganya Merupakan bunga awal Atau yang pertama Mekar Kemudian baru ke atas Itu bunga-bunga Yang masih Baru Atau yang masih Muda Jadi sekali lagi Untuk yang berbatas Itu ada bunga Yang pertama itu Di bagian ujung Sedangkan untuk Yang tidak berbatas Itu bunga Yang pertama Mekar itu Yang berada di samping Atau di bawah Baru ke atas Oke itu untuk Penjelasan mengenai Bunga majemuk Berbatas dan juga Tidak berbatas Kalau ada yang kurang dipahami Bisa simpan di kolom komentar Berat-berat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dasar Salam konservasi